Oke, selamat malam sore siang atau pagi kepada sesama player di tanah air Sesama pemain-pemain game maksudnya Nama gue Syek Dan selamat datang di Chatbox Pilot Episode Apa itu Chatbox? Chatbox itu adalah sekumpulan manusia-manusia random Yang ngomongin tentang game Tentang apa yang mereka suka, yaitu game Kehidupan seputar gaming Dan hal-hal lain yang terkait Jadi kenapa tadi gue bilang random? Karena orang-orang yang ada di sini itu mungkin ganti-ganti Kalau besok episodenya beda lagi Orangnya mungkin gak sama lagi kita berempat Ada satu yang diganti sama orang lain Siapa? Yaitu guest star, bintang tamu Kita akan punya misalnya dari komunitas Member of the month Siapa aja yang aktif Streamer atau gak streamer Yang misalnya aktif di forum, suka bantu-bantu Atau orangnya asik Kita bisa pilih dan ambil ke sini jadi bintang tamu dan interview Kalau mereka mau tentunya ya Kalau gak mau gimana? Kalau gak mau, bisa-bisa Kalau gak mau, ya oke gak apa-apa Nanti kita pilih yang lain Tapi nanti ke depannya mungkin Kalau bisa kita juga akan cari orang-orang yang Mungkin expert di bidang game tentunya ya Mungkin e-sport Mudah-mudahan atlet e-sport Kita bisa interview dari lokal Mungkin suatu hari juga internasional Atau game developer Atau seorang pokok yang bergerak di bidang gaming Pokoknya supaya menyajikan informasi-informasi yang menarik Buat para pendengar, para pemirsa Nah, episode kali ini Episode pertama ini Spesial Karena, ya karena episode pertama ya Tapi juga karena di bulan Mei ini adalah Anniversary pertama Concordium Concordium itu adalah komunitas Yang sekarang sudah berumur satu tahun Jadi, dalam rangka merayakan anniversary pertama ini Kita mau ngadain giveaway Kita akan memberikan Lima voucher SIM wallet Bernilai 180 ribu Kepada Pada yang beruntung Dipilih random Gimana caranya, syaratnya Gimana cara ikutannya Kapan bisa menangnya Ikutin aja videonya terus Nanti menjelang akhir video Akan dijelasin gimana caranya Jadi, tanpa menunda-nunda Sekarang gue akan Perkenalkan Siapa-siapa aja yang ada disini Bersama kita Dimulai dari DPN Thank you very much Halo semuanya Yap Seperti yang tadi dia bilang Nama gue DPN Dan discord gue juga Namanya DPN juga Kalau bisa dilihat disitu ada Dot dan lupa Di titik P titik N Dan Ya, well Gue juga suka main game Dan Banyak yang Pengen gue berbagi disini Sama kalian-kalian Tapi Sebelum Gue mulai berbagi Mungkin kita akan Melakukan perkenalan terlebih dahulu Terhadap Manusia-manusia yang disebelah gue ini Manusia-manusia Nice Oke Nice Oke Thank you I'm done Maybe Streaming Nge-streaming Nge-youtube Thank you Ya, gue kadang juga Suka streaming Lo bisa cek di youtube gue Namanya DPN juga Atau Dimas Putra Notoharjo So That was That is my Itu adalah nama gue Disingkat Jadi DPN Dan Belakangan ini Gue juga belum sempet lagi Untuk streaming Dan mungkin Dekat-dekat ini Gue akan mulai streaming lagi Dan Gue juga lagi suka main game Player And battlegrounds juga Thank you Good Tentunya diselak-selak Sibukan kita masing-masing ya Dengan langkah kita masing-masing Waktu sedikit-sedikit yang ada Kita coba hiburan sambil main Oke Good Thank you very much Berikutnya Kita ada Space Cowboy Yo guys What's up? Space Cowboy Space Cowboy Can't mispronounce Terlalu kebule-bulean Mungkin dari But anyway Space Cowboy here Gue juga Udah lama Sebenernya gamer Dan Udah lama juga Join Concordium Karena Gimana ya Mereka Nemu komunitas yang Demen main game Dan gamenya kebanyakan yang Satu Satu Genre lah Kurang lebih kasarnya Jadi Lebih memudahkan Untuk main bareng Makanya gue Ikut Concordium Dan Kesan-kesan sih Enak orangnya Gue seneng Komunitasnya gue seneng banget Memang komunitasnya Yang jelas Positive vibe-nya ada Dan itu yang gue demen Dari grup ini Nice Thank you for sharing Ya itu bagus Positive vibe Memang yang kita usung Disini Maksudnya Kita Masing-masing punya kehidupan nyata Masing-masing Pasti ada Udah drama-drama Masing-masing Di kehidupan kita Udah ada Jadi Kenapa kita harus Bawa semua itu ke Game Ya gak Kalau kita ketemu orang-orang Teman-teman Di Di online Di kehidupan kita yang kedua Istilahnya Kita mau yang Positif-positif aja Kita mau yang Membangun Kita mau yang bisa bikin seneng Bikin happy Ya gak Itu benar Maksud lo itu kan Ya karena kan emang tujuannya Gaming itu Untuk Kasarnya Melepas penat Betul Betul Setuju banget Jadi Siapa aja boleh gabung di konkurium Asal Bahasa pengantarnya tadi Yang pertama Indonesia Inggris Oke boleh Karena kita regional Ada orang dari Singapura Dan Malaysia Dan sebagainya Tapi mayoritas orang Indonesia Dan Ketiga Positivity Dan Love you night all Silahkan Yup Love you night all disini Buat kalian yang Yang belum tau gue Gue Apa namanya Gue juga streaming Gue streaming Streamer Atau Youtuber Sebenernya Youtuber sih Youtuber yang Baru merangkak Gitu Apa sih Kalau baru merangkak tuh Apa sih namanya Baik dong Iya Merintis 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 Masih merintis Masih merintis Gitu Jadi Kegiatan gue sehari-hari Gue kerja di Perusahaan IT Terus Tapi gue Bermain game itu Sebagai hobi Sebagai penghilang Stress aja sih Dan Concordium itu Adalah Grup Komunitas Komunitas Gaming Yang Yang ada di Indonesia Yang Yang gue tau Dan Yang orangnya tuh Cihui-cuhi Gitu Cihui Cihui Jadi Alam menjilat Jadi Gue Pertama kali kenal itu Gue sama Sijek Gue kenal Terus Pas gue Apa Apa Ad steamnya itu Tiba-tiba Kok Game-nya sama-sama Semua gitu Mirip-mirip gitu Berarti kita kayaknya Sejodoh nih Gitu Boleh Boleh Gitu Ya udah Dari situ Dari situ Kita Apa namanya Jalan bareng Main bareng Seperti itu Bisa 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 Memang Emang gak berasa Gak berasa udah setahun Di discord Maksudnya Setahun tuh Setahun tuh di Dari discord Discordnya tercipta Sehingga akhirnya Mulai nambah Satu-satu Satu-satu Membernya Kalau di steam sih Udah ada kali Empat tahun Lima tahun ya Lebih ya Dari 5 September 2014 2014 Wow First created Ya sekitar segitulah Tiga tahun Empat tahun Lima tahun lah Anyway Emang gitu Dan Kita belakangan ini Memang membernya Lagi agak meletak Gara-gara ada Thread kaskus Gue bikin Soal player Unknowns battleground Semua orang Pasti udah denger game itu Dan Kebetulan Banyak yang suka Threadnya Terus kebetulan juga Banyak yang gabung disini Bulan ini Dari video ini Terakhir Diterbitkan Tunggu ya Ada Gue sambil cek Membernya Kita udah nyampe 547 member Wow Yes Jadi Terima kasih banget Untuk semua Yang udah nge-view Threadnya Udah 15.000 View lebih Untuk yang udah Respon juga Untuk yang udah gabung Terutama Welcome to Concordium Dan mudah-mudahan Kita bisa Terus-terusan main bareng Terus-terusan sama-sama Dan terus-terusan Bagi-bagi Positive vibe Dan Tentang gamenya Jadi yang lagi Merajai sekarang Adalah PUBG PlayerUnknown's Battleground Walaupun Lo gak harus punya PlayerUnknown's Battleground Untuk gabung sama kita Jadi Kita semua Semua disini main ya Oh tunggu-tunggu Ada yang gak main Bagi-dikit Menurut Lo semua Gimana Sejauh ini Pengalaman main PUBG ini Gimana tuh Mungkin dari DPN Thank you Oh menurut gue sendiri sih Asik ya gamenya Dan Disitu Belajar untuk Lebih Detail Teliti Gak harus Lo Fokus Looting Tapi lo juga harus Mengamati keadaan sekitar Jadi sama juga Kayak Lo hidup sehari-hari Lo juga harus Ngadepin gitu Lihat keadaan sekitar Gitu kan Jadi Game ini juga Ngelatih untuk Ketajaman Apa ya Kalau bisa dibilang ya Bukan semacam Daya pengamatan Tapi Ya boleh juga bilang Daya pengamatan gitu Tapi Yang gue lebih suka Waktu Kalau main duo Kita bisa saling cover Kita bisa saling bantu Sehingga Jadi bisa Menuju kemenangan Gitu Asik Dapat ayam ya Dapat ayam ya Dapat ayam ya Dapat Chicken dinner Bener banget Ayam Gue Gue suka banget Karena lo ngebandingin Battlegrounds sama Kehidupan nyata Jadi di kehidupan nyata Kita harus selalu waspada Kita harus selalu Hati-hati sama orang yang Mau ngempel dari belakang Backstabers everywhere Kalau pergi kemana-mana Gue kan pake motor Gitu kan Orang jahat lo tau sendiri Udah dimana-mana Gitu kan Jadi awareness Pas lagi di kehidupan nyata Itu Jadi kelatih banget Yes 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 Itu dia Selalu tetap waspada dong Jadinya Oke Kira-kira begitu lah Kayaknya lo ngerti juga Belpun lo gak main lo Space Cowboy Jadi justru ini Gue justru pengen Jadi cari tau gitu Bisa gak nih kalian Kira-kira Membuat gue jadi Ingin mencoba gamenya Gue justru minta Pengamatan kalian semua Ini disini Oke Don't worry Mungkin lo fina et al Bisa bantu Ada komentar Kalau menurut gue Gamenya itu Apa ya Ngagetin Maksudnya Bukan ngagetin Jujur gue Kalian suka kaget sih Betul Tiba-tiba mati Gak usah malu Gak usah malu Semua kaget Gue suka kaget sendiri Dan gue deg-degan gitu Ini game bener-bener yang Apa namanya Itu tuh Gue tuh Memacu adrenalin juga gitu Gue Apa Gue dituntut untuk Untuk tetap tenang gitu Padahal Gue tuh bisa ditembak Dari mana aja Kapan aja gitu Jadi Bisa buat Ngelatih Apa ya Ngelatih Kesabaran Ketenangan Taktik Tol juga Taktis Karena kita bermainnya Lebih taktis ya Disini Jadi Kita gak bisa Sembarangan Asal Maju-maju aja Kayak gitu Jadi Kita harus Kita harus Berlatih sabar Kita harus Memikirkan Banyak Apa Banyak cara Gitu Jadi Disini tuh Menang Kemenangan itu Gak cuma Apa Kita Banyak Banyak ngebunuh orang Banyak ngebunuh karakter yang lain Ngebunuh orang Tapi Lebih ke Survival Survival Kita jadi Apa namanya Dituntut untuk Untuk bisa survive Lebih lama Karena semakin lama survive Kita semakin bagus Exactly Betul Jadi Kalau gue mau simpulkan Untuk Space Cabo ini Game ini Yang gue rasain sendiri ya Feeling ya Intense Intense nya berasa Kalau udah masuk mulai Top 20 Misalnya lo solo Top 20 Udah tinggal 20 orang Lo masih ada disitu Lo masih hidup Biar pun lo ngumpet-ngumpet Di semak-semak Tapi Masih ada disitu Di top 20 Terus Turun lagi ke top 15 Terus Top 10 Top 5 Top 3 Wah itu udah begitu Udah mulai-mulai Angka-angka itu Itu mulai Biarpun Gue mungkin udah cukup Udah ada kali 50 jam lebih ya Masih dikit sih Gue udah 100 jam kali Gue udah lebih dari 100 jam Ya mungkin kita udah 1 jam kali ya Cuman masih Masih berasa Masih berasa bahwa Mulai sampai situ tuh Intense itu Lo mulai tegang Ini dimana musuh Ini mulai parno nya berasa kan Jadi intense Satu Yang kedua Komunikasi Kalau lo main duo Lo main squad Itu penting banget Mengkomunikasikan Dimana ada musuh Dimana ada airdrop Dimana ada lokasi Yang lo curigai Ada musuh Dimana ada suara tembakan Itu lo harus Kasih tau dengan jelas Dan cepet Karena telat sedikit Kalau musuh Niat lu duluan Kemungkinan abis Kemungkinan abis Nah jadi dua tadi Intense Oke Komunikasi penting Kalau main duo Atau squad Dan response time Juga ya Pasti ngaru ya Misalnya kita Kebetulan niat musuh Atau kita ragu-ragu Kita tembak apa jangan Tembak apa jangan Tanya dulu Ngomong Jadi response time juga ada Dan kesabaran Kesabaran Karena Area nya kan Makin lama makin kecil Harus sabar Kapan harus jalan Kapan harus nunggu Kapan kira-kira ada musuh Dan yang terakhir Mengambil keputusan Jadi Kita harus bergerak kemana Kira-kira Petanya akan aman kemana Ini di depan ada musuh Mereka belum ngeliat kita Tapi kita udah ngeliat mereka Kita Engage Apa jangan Apa tunggu Jadi Intensinya berasa Space Cowboy Komunikasi lo dilatih Response time lo juga dilatih Reflex ya Dalam mana apa-apa Dan kesabaran Dan pengambilan keputusan Jadi seperti yang DPN tadi bilang Ada hubungannya juga Sama dunia nyata sih Kalau kita boleh sambung-sambungin ya Cari-cari positifnya dari gaming Karena kita kan nyari yang positif-positif Seperti itu kira-kira Nah gimana Lo dari yang Lo gak pernah baca-baca Apa gimana Space Cowboy Gak suka Atau gimana Belum sama sekali sih Makanya itu gue justru Nyari pendapat dari kalian Nah Tadi gue denger Kayaknya Sajek lebih menekankan Intens Nah Berhubung gamenya juga Tergolong kompetitif ya Iya bener Dan Banget Kalau dari Penjelasannya Makin lama Makin intens Nah Pasti otomatis Jadi bawaannya Makin serius kan Nah Kalau udah makin serius gitu Kalau tiba-tiba gagal Mati Atau siapa yang melakukan kesalahan ya kan Otomatis Pasti bawaannya emosian dong Nah Pasti pernah dong Ketemu sama Apa Play Timate yang Sampai Terbawa emosinya Saking Iya kan Iya Saking intens Emosi banget Paham Paham Jadi Iya Kadang Nyala-nyalahin Sorry-sorry aja ya Bukannya Itu Jadinya nyala-nyalain Nah Kalau udah gitu Gimana Nah Kalau menurut gue Ini gue singkat aja pendapatnya Abisnya gue mau lempar ke Lovina Kalau menurut gue sih Itu balik ke teamwork lagi Jadi Kalau misalnya lo yakin sama tim lo Misalnya dia punya kesalahan Ya namanya gak sempurna ya Semua orang bisa melakukan kesalahan Dia melakukan kesalahan Itu tergantung lo untuk move on Oke gak apa-apa Kadang-kadang Gue juga salah Mungkin kali ini dia yang salah Lain kali mungkin gue yang salah Oke mari kita move on Dan next game kita do better Gue sih nyarinya orang-orang yang kayak gitu Yang pengen gue masukin Tim Maksudnya yang pengen mainnya sama orang kayak gitu Biarpun gue tuh bego Gue mainnya gak jago Jadi gue Gue suka ngaco-ngaco juga Kadang-kadang suka Ini kesini 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 ada musuh mati Pokoknya intinya gue juga mainnya Asal-asalan Cuman Dari gue Itu Itu balik ke teamwork Aja Lo gak hargai teammate Lo gak lagi main gitu Maksudnya sama-sama Pengen lebih baik Tapi santai Itu dari gue begitu Gak ngebantu kayaknya Tapi Kalau gue sih ya Lebih ke Saling menghargai sih Karena Karena gue itu Tujuan gue bermain game Itu kan Untuk Ngilangin stres kan Karena kan gue kerja gitu Siangnya Dan gue itu main game itu Untuk menghilangkan stres Dan Ketika gue menghilangkan stres Ya gue harus Harus seneng gitu I have to It has to be fun Kalau misalnya gak Gak fun lagi Ya Buat apa main Seperti itu Kalau gue sih kayak gitu Jadi Dan Sejauh ini sih Kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan Atau Kita misalnya Apa Ada yang ngelakuin kesalahan Salah satu dari kita ya Bukannya kita Apa Bukannya kita saling menyalahkan Tapi kita malah Ngetawain Apa Masing-masing Pribadi gitu Jadi ya Live it off aja gitu ya Iya Dan Kita jadi Semakin apa ya Ya jadi Gak Gak tegang lagi gitu Jadi Karena memang Tujuan kita bermain itu Untuk 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 seneng-seneng Fun Betul Betul Tapi DPN Kan ada juga orang yang Pengennya Ya pengen agak serius gitu ya Pengen Pengen hardcore ya Kalau menurut gue Ini DPN Itu Itulah manfaatnya Kita ada grup seperti ini Concordium gitu loh Biarpun Dan membernya ada banyak kan Jadi ada berbagai macam orang disitu Ada yang sukanya lebih serius Ada yang sukanya santai Ada yang Ada yang sukanya Oke minta kritik Gue harus perbaikin apa nih gitu Nah Lama-lama Secara Seraya orang-orang yang saling main bareng Sama yang ini Ganti-ganti Ntar lama-lama mereka akan nemu Kayak grupnya sendiri Oh gue cocok main sama dia nih Antara pengen main sama dia lagi Ah Gue sama dia nih Kayaknya lebih oke nih Gue mau coba yang baru ah gitu misalnya Menurut gue itu Bagus juga Karena ada komunitas seperti ini Menurut lo gimana DPN? Ya Bagus sih Tapi Gue tau sih rasanya Waktu lo lagi main Tiba-tiba Kita melakukan kesalahan Timate kita Blaming kita Wah Mendingan Ah Gue pernah ngerasain gitu Dan gue tau rasanya Sorry Kayaknya dari Dota juga nih Dulu nih Amin Gue tau rasanya gimana Dijatohin gitu Dan rasanya tuh Kayak gak mau main lagi Tapi Balik lagi kan tadi Tujuannya main game itu apa Nah kalo misalnya Orang itu gak cocok sama gue Yaudah gue yang pergi Gue usah gak main lagi sama dia Misalnya gitu Dan gue cari Timate yang cocok sama gue Karena kebutuhan gue tadi adalah Fun Bukan Hardcore Going to e-sport Or Ya Melebihi itulah Langit ke-7 atau ke-8 Gak ngerti Ya Sorry Itulah Jadi Menurut gue Itu thank you pendapatnya Itu betul banget Jadi Gue seneng kita membernya banyak gitu loh Jadi ada yang Jago-jago Gue yakin Di Di Concordium Member kita tuh ada yang bener-bener jago banget Jago-jago Banyak Banyak Gak sedikit yang mainnya jago-jago Gue pernah main sama mereka-mereka Dan Wah gila ini orang jago banget gitu kan Dan gue seneng mereka ada disini Dan gue seneng juga Ada crowd yang having fun Ada crowd yang You know Suka menerima yang lain juga Gitu Jadi Yang penting kebersamaannya Apapun yang kita kejar Yang penting kita Kejar bersama-sama Dengan cara yang positif Gitu Gitu kira-kira Space Cowboy Jadi Gak bisa dipungkiri Kita lagi rame karena game ini nih Jadi Talk positif Jadi intinya Ya Masih bisa ya Dapet fun Di game yang intense Kayak gini kan Pasti Pasti lah Gue setiap main Gue bisa Gue setiap main Gue bisa Ngerasain Setiap main Gue pasti having fun terus Kalo setiap main Itu lah Itulah yang lagi kita Kejar Ya gimana Space Cowboy Ada masing yang lu tamain Ya Kan tadi bilang Udah Satu zaman lah Kurang lebih Main game ini Nah pasti ada dong Yang Tips and tricks Dalam permainan ini Yang selama ini Udah ditemuin Tips and tricks Ya Oke Tips and tricks Kita Sorry Kita potong Kita udah berapa lama ya Ini Podcastnya udah berapa lama 20 menit 20 menit Oke I think that's good Dari Lovina et al Boleh Nasihat-nasihatnya Apa Gue liat Lo sering main Duo ya Gue sering main Itu apa Duo sama Solo Solo jarang gue main solo Karena kalo solo itu Agak boring ya Kenapa Karena Kebanyakan pada Ngumpet-ngumpet Pemainnya Ngemper ya Jadi gue ngantuk gitu Kalo misalnya main sendirian itu Kan mereka pada ngumpet semua kan Jadi gue ngantuk Karena gue juga Mau gak mau Gue harus Harus ngumpet Karena ya Kalo misalnya gue gak ngumpet Gue terbuka sendiri Gue ditembak Dari mana Entah gak tau dari mana Terus yaudah Selesai kan Gue mainnya udah berakhir Tapi Makanya gue lebih suka Apa Duo atau gak Squad gitu Dan kalo Kalo gue sih Tipsnya sih Ketika kita terjun Itu Jadi kan Awalnya itu kan Dia di pesawat semua kan Terus kita terjun gitu kan Terjun di pulau gitu Pertama itu Pastiin Weapon sih Weapon dulu Intinya weapon dulu Kalo misalnya kita Baru Baru terjun itu Pokoknya cari weapon gitu Mau ada Apa Mau ada Matgate Mau ada Minuman atau apa gitu Pokoknya weapon dulu Intinya Jadi kita mengamankan Diri kita dulu Baru Baru kita Apa Bisa cari yang lain Seperti itu Itu salah satu tipsnya aja sih Jadi pertahanan diri ya Lebih utama Pertahanan diri dulu Ya karena ini kan Lebih ke survival kan Jadi Kita harus Harus Bisa Pertahanin diri kita dulu Baru kita Pertahanin orang lain Jadi Betul Kalo lu gak bisa Pertahankan diri lu sendiri Gimana mau Pertahankan orang lain Gitu kan Makanya lu gak Jadi jadi Betul 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 Kita gak curhat sedikit Tapi oke bolehlah Kita masukin Thank you Tips-tips ya Itu berguna banget Bener banget Kalo dari DPN Nah Kalo gue Tips and tricknya Nah Pasti Ya Kalo gue pribadi Cari dulu tempatnya Mau mendarat dimana Dan misalnya Udah mendarat Kita liat juga Sekeliling Ada orang-orang lain Pasti ada orang lain Tapi liat mendarat Mereka dimana Dan itu tadi Kalo Lovie Knight Milih untuk cari Weapon Nah misalnya gitu Tapi kalo gue Kalo misalnya Tergantung Lu mau milihnya Mau looting First Atau Langsung Haras Atau langsung Perang Atau langsung Engage gitu Kalo gue Kalo gue pribadi Gue lebih suka Looting dulu Melengkapi persediaan Gue yang gue butuhkan Baru gue Berburu atau Hunting orang Sorry Hunting Players Sorry Sorry Gitu sih Tips gue Itu aja Awal-awal ya Jadi DPN mainnya Ada dua meta nih ya Maksudnya Yang lo tadi bilang Ada dua meta Ada orang yang Langsung Go in hot Agresif Langsung Kuasai daerah Ada juga yang Misalnya Mendaratnya Di tempat yang agak sepi Terus cari Semua udah oke Semua udah siap Tempur Baru pelan-pelan Masuk gitu ya Masuk safe zone Kayaknya sih Emang itu beberapa Meta yang Yang saat ini Digunakan adalah Seperti itu Antara langsung Kuasai tempat itu Atau Mendarat Langsung cari kendaraan Prediksi safe zone Begitu keliatan Tunggu disitu Nge-camp Jadi Pokoknya Kalo gue liat sih Intinya memang Survive Caranya survive Lo bisa rusuh Lo bisa Camping Camping gak salah Gak ada yang bilang salah Cuman Mungkin bosan aja Untuk beberapa orang Jadi ada yang lebih suka agresif Betul Jadi Intinya Ya itu udah tadi Semua orang punya Cara-cara main sendiri Kalo nemu yang Caranya Cara mainnya sama Oke bisa kompak Kalo Nemu yang cara mainnya Kurang sama Oke bisa sering komunikasi juga Supaya akhirnya Bisa bagus Jadi ya kira-kira Seperti itu Space Cowboys Siapa tau mungkin Dalam waktu dekat ini Lo akan beli Jadi mudah-mudahan Bisa main bareng kita juga Nanti mungkin Siapa tau lo bisa Ngasih juga kita Ilmu-ilmu lagi yang baru Benar Dan Of course Tentu saja Kalo Para viewer yang sekarang Ngeliat Ngerasa Pada salah nih Tips and tricksnya Atau apa Nasehatnya Atau mereka mau ngasih Nasehat juga Silahkan tambahin di komen Kita akan Kita akan dengerin juga Dan kita akan Yakin bahwa itu bisa Ngebantu yang lainnya Yang ngeliat juga Oke itu bagus Bagus Jadi ada lagi yang mau ditambahin Soal PUBG Kalo Selama ini main Pernah gak sih Nemu Apa Adegan yang Kocak Banyak Itu Ya Fail-fail Selama bermain Ada yang fail Atau gimana Banyak banget Ngelempar granat Tapi gak Kelempar Atau gimana Ada Lo jindir gue loh Kayaknya Lo jindir gue Tolong dong Diceritain dong Pengalaman Jadi Kayaknya sih Kita udah hampir 30 menit Jadi kita singkat dulu ya Masing-masing Ceritain sedikit aja Kalau Dari Lo Vina tau apa yang lucu Yang mau dibagi Yang kira-kira bisa bikin ngakak Gue pernah Gue lagi main solo Ya kan Gue nembak orang Di Apa Di Gudang kecil gitu Gue tembak palanya Terus dia mentalnya Jauh banget Oh Bug ininya ya Glitch di ininya Itu kayak bug gitu Iya Terus Itu gue yang What Itu kenapa orangnya mental Gitu kan Padahal gitu doang Oke Oke Itu Gue pernah juga kejadian gitu deh Kalau di PN Ada yang lucu Gue lucunya Kalau naik motor ya Kalau naik motor Ngebut Lewat gunung Itu motor udah kebalik Tapi pas kita deketin lagi Dan mau dibalikin Itu motor Beda sama bagi dan WZ atau mobil-mobil yang lain Itu sih yang gue Kocek sih Kalau Kendaraan ya Jadi ya Kendaraan Fail-fail yang di kendaraan ya Gue Gue pernah juga sekali Ini ada hubungan sama kendaraan juga Jadi Posisinya tuh Gue di low ground Pohon Tiba-tiba ngeliat ada orang Di belakang gue Di atas Tapi dia tinggi di high ground Dia baru keluar dari baginya Dan dia ngeliat gue Gue ngeliat dia Terus kita tembak-tembakan nih Lo liat dia Dia liat Terus Itu dong Sama-sama Sali jatuh cinta Kita tembak-tembakan nih Terus gue Gue ngekill dia Tapi ternyata dia belum parkir baginya Bener Jadi baginya pelan-pelan Pas lagi tembak-tembakan tuh cukup lama Pas lagi tembak-tembakan tuh Baginya pelan-pelan turun 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 Terus gue Kill dia Tapi gue sambil reload Nggak ngeliat-liat Jadi meleng Terus baginya ternyata makin cepat Terus ke arah gue Terus gue mati sama baginya dia Terus gue kemati sama dia Yang kehitung kill siapa? Gue ngekill dia duluan Tapi dia dapet kill juga ke gue Oh tetap dia yang dapet kill ya? Tetap yang dapet kill Kalau nggak salah ya Nanti gue Gue ada sih videonya Kalau tidak ada videonya Gue banyak Belum sempet gue edit-edit Jadi nanti Aduh itu Itu yang paling Konyol sih saat ini Ya gitu lah Space Skybob Maksudnya Emang masih gamerly access Jadi banyak bug-nya Banyak glitch-nya Tapi ya itu bagian dari deal-nya Bagian dari Ya kita bantu development Dan dapet Yang lucu-lucu juga Ya lucu-lucunya justru disitu ya Yes Jadi makin fun ya Gitu lah Maksudnya begitu Oke Thank you banget Untuk DPN Dan Lovina et al Dan Space Cowboy Yang udah Bantuin di podcast pilot episode ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Kita bisa lanjutin terus Mudah-mudahan jadwalnya Lo jangan pada sibuk-sibuk ya Kita sempetin ya Untuk terusin beginian Iseng-iseng Jadi Oke Sekarang tentang giveaway-nya Nah ini Ini yang paling penting Jadi untuk Untuk semua yang hadir disini Karena giveaway Eh Oke DPN Oke lah Space Cowboy Oke Kayaknya Lovina et al Gak bisa ikut deh Sorry ya Jadi langkah pertama Para viewer udah bener Mampir di video ini Dan Kalau mau dengerin Thank you juga Kalau Kalau mau like Subscribe juga boleh Nanti akan dibales Subscribe-nya oleh Lovina et al Pemilik channel ini Tentang giveaway Untuk dapat giveaway ini Level 3 ke atas Dapat 2 ticket Random number Angkanya random Tapi akan dapat 2 ticket Jadi ada 2 kesempatan untuk menang Nah jadi Dari hari sekarang Sampai Hari Jumat nanti Begitu isi survey Silahkan bisa GB level kalian Supaya Levelnya bisa nanya ketiga Gak apa-apa Untuk yang Merhatikan level Video ini ya Nah setelah itu Akan ada instruksi berikutnya Di channel itu Jangan kaget Kalau di channel itu Gak Pada gak bisa chat Karena memang gue disable Jadi cuman bisa Orang untuk Ngeliat instruksi aja Dan ngeliat progres lombanya Supaya gak ada yang Supaya gak ada yang nanya-nanya Kalau mau nanya Silahkan langsung Comment di video ini Atau Tanya ke admin Lewat Lewat Apa namanya Lewat discord Lewat discord Discord Oke Mudah-mudahan Kalian beruntung Dan 5 orang bisa menang 180 ribu Steam wallet Top up Lumayan Dan emang Bisa dapet Game-game yang Indie misalnya Atau game yang lagi sale Summer sale bentar lagi Datang di steam Summer sale ya Nanti berikutnya kita akan Ngomongin tentang Summer sale nih Game-game apa aja Yang lagi kalian lihat Game-game apa lagi Yang kalian injar Dan mudah-mudahan Kita bisa Mungkin main barang Dengan game-game baru Yang kita beli Bisa mersil nanti Oke Terima kasih Ada lagi yang mau ditambahin Mungkin kata-kata penutup Sebutin channel kalian Sebutin apa aja Yang mau disebutin Pesan-pesan-pesan Untuk kawan-kawan kita Sesama Concordium Kalau gue Kalau gue sih Kalau gue pesennya itu Kalau misalnya kalian mau mulai streaming Atau mau mulai Apa Nge-youtube gitu Mulailah dari sekarang Oke Penting Itu bisa kita omongin juga tuh Nanti di episode berikutnya Soal streaming Soal itu Karena kita emang komunitasnya support Mereka yang streaming Mereka yang Menciptakan konten di Youtube Kita ada channel sendiri Untuk notifikasi Kalau mereka punya video baru Nge-post video baru di Youtube Atau kalau lagi live di Youtube Atau Twitch Semacam itu Intinya kita saling Saling membantu Bantu Saling membantu konten kreator Para pembuat konten Entah itu Youtube Atau Twitch Kita akan saling mengembangkan Yes Kalau Amerika punya Twitch Kenapa kita gak punya Twitch versi Indonesia Siapa tau suatu saat nanti Kalau udah banyak yang streaming Udah banyak yang create content Ada yang bikin Iya gak Oke Thank you Space Cowboy Ada pesan-pesan terakhir Keep playing game Keep playing game Nice and brief I like it man DPN Oke Thank you Pesan-pesan dari gue adalah Keep gaming aja dulu deh Dan jangan lupa Subscribe Youtube gue Dimas Putaran atau Harja Atau DPN Oke boleh boleh Silahkan Silahkan page page Dan disitu juga kalian bisa Lihat video-video gue Dan kalau mau follow Instagram gue Di Youtube gue ada Instagram gue disitu Thank you Oke Oke Cool Thank you Thank you guys Itulah akhir episode pilot kita Mudah-mudahan bisa berguna Mudah-mudahan semua pada Ikut giveaway-nya Mudah-mudahan server kita makin rame Mudah-mudahan kita punya makin banyak teman lagi Kalau ada masukan, kritik, dan saran Topik yang mau dibahas Silahkan masukin di komen Kita semua akan baca Dan pasti akan kita balas juga Thank you very much guys Selamat malam, sore, siang, atau pagi Lagi sesama player semua Thank you Bye-bye See ya Bye-bye